Hadir lagi waterpark terbaru di Bekasi nih, mengusung konsep nuansa pantai tropis dengan desain estetik dan Instagram mobile. Tentunya, waterpark satu ini bisa menjadi destinasi wisata yang tepat untuk liburan bersama keluarga, buat warga Bekasi, dan sekitarnya. Ya, ini dia, tropikana waterpark Cibitung. Waterpark ini baru aja Grand Opening di tanggal 28 Agustus 2024. Dan harga tiket masuknya masih promo selama Grand Opening, cuma Rp29.000 aja lho. Buat kalian yang penasaran, yuk tonton video ini sampai selesai. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini, kita mau review waterpark hits terbaru di Bekasi nih, yang lagi viral sliveran di media sosial. Namanya adalah Tropikana Waterpark Cibitung. Bekasi makin menyala ya, dan gak bisa diem. Gak mau kalah dengan kota-kota lainnya, akhirnya Tropikana Waterpark kini hadir di Cibitung, Bekasi. Oh iya, karena lokasinya tuh belum ada di Google Maps, jadi kalian bisa langsung search aja Ramayana Cibitung. Tropikana Waterpark ini tempatnya tuh berada di samping Ramayana Cibitung. Kalau kalian lewat jalan tol, nanti bisa pilih keluar tol Tambun atau keluar tol di Cibitung ya. Nah, kalau kita, karena arahnya dari Bekasi, kota, jadi dari sini kita harus putar balik dulu. Karena posisinya tuh ada di sebelah kanan, tepatnya itu setelah pasar Cibitung. Tapi kalau kalian datang dari arah Cibitung, posisinya ada di sebelah kiri jalan. Secara lokasi, tempatnya memang strategis karena berada di pinggir jalan raya besar. Sehingga sangat mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan umum seperti angkot atau transportasi online. Jadi, kalian gak perlu khawatir ya. Finally, kita sampai juga di lokasi. Ini kita langsung masuk aja ya untuk parkir. Informasi detailnya bisa lihat di sini. Tarif parkirnya tuh mengikuti tarif mall, hitungannya tuh per jam. Untuk area parkir kendaraannya juga lumayan luas ya guys, bisa menampung banyak kendaraan. Terus di depan Ramayana, juga sudah ada pelang besar dan jelas bertuliskan Tropicana. Jadi, kalian sih gak bakalan kelewatan deh. Jam buka Tropicana Waterpark Cibitung ini di weekday dari jam 10 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan di weekend dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Untuk pembelian tiketnya, bisa dilakukan on the spot atau online melalui traveloka dan juga tiket.com. Harga tiket masuk Tropicana Cibitung ini karena masih promo grand opening, jadi hanya Rp29.000 aja loh. Promo ini tuh berlaku mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2024. Untuk harga tiket masuk setelah 30 Agustus berbeda-beda, tergantung paket yang diambil. Di sini tuh ada silver tiket, gold dan juga platinum. Supaya lebih jelas infonya, untuk detailnya kalian bisa langsung baca dan lihat di sini ya guys. Untuk anak dengan tinggi badan mulai dari 80 cm, sudah full membayar tiket masuk. Masuk ke sini, kita tuh diberbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar. Nah, di sebelah sini untuk pemeriksaan tiket masuknya, kebetulan kita datang tuh di hari kedua setelah grand opening, yaitu di tanggal 29 Agustus 2024. Suasananya memang rame dengan pengunjung, tapi masih kondusif. Gak tau ya, kalau di weekend nanti pastinya sih bakalan rame lagi dan penuh dengan lautan manusia. Jadi saran aku, kalau mau ke sini datangnya tuh kalian lebih pagi aja, kalau bisa sebelum jam buka ya. Tropicana Waterpark mempunyai beberapa wahana air seru, mulai dari kolam semi-olimpik, kolam arus, kolam anak, dan ada juga kolam indornya. Terus ada juga berbagai perosotan seru. Tempatnya sih memang gak terlalu besar, tapi lumayan ya buat warga Bekasi dan sekitarnya. Bisa menjadi tempat liburan atau quality time bareng sama keluarga. Yang pertama ini adalah Fun Tower Slide, yaitu kolam dengan seluncuran warna-warni. Kedalaman air akhir luncurannya itu 0,8 meter. Jadi kalau mau ke wahana ini, tinggi badan kalian tuh minimal 1,1 meter ya. Buat yang mau uji adrenalin, bisa coba Fun Tower Slide ini guys. Ketinggian seluncurannya itu juga beda-beda, jadi kalian tinggal pilih dan coba aja. Lumayan bikin dedekan sih, tapi nagih untuk wahana satu ini. Kamu disini juga bisa sewaban, bisa pilih yang single atau double. Untuk loket ban dan sewa lockernya ada di sebelah sini ya. Sewaban single itu Rp20.000, untuk double Rp40.000, dan untuk depositnya Rp20.000. Kalau untuk sewa locker, individu itu Rp10.000, dan kalau untuk family Rp30.000, dan untuk depositnya itu Rp20.000. Untuk uang depositnya, nanti bisa kita refund kalau udah selesai. Nah, ini dia guys untuk Fun Tower Slide-nya. Lumayan seru ya. Lumayan seru ya. Di beberapa spot area dekat kolam juga lumayan banyak tersedia. Sedia tempat duduk buat kita yang mau duduk santai atau sekedar beristirahat. Oh iya, disini aku lampirin juga ya. Untuk info rundown acara Grand Opening Tropicana Waterpark Cibitung, mulai dari tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan 1 September 2024. Kalian bisa baca disini untuk rundown-nya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke Kidi Lagun. Wahana air di Kidi Lagun-nya juga lumayan bervariasi. Fives-nya tuh berasa kayak masuk kolam laguna yang eksortis gitu. Buat bocil-bocil, dijamin sih bakalan bertada dan happy. Untuk kedalaman kolam ini juga sekitar 40 atau 50 cm. Meskipun banyak lifeguard yang standby, tapi tetap aja ya, si kecil harus selalu dalam pengawasan orang tua. Untuk Kidi Pool, ini juga sudah lengkap dengan wahana ember tumpah. Untuk prosotannya juga cukup banyak. Karena interiornya berulang sabar bi dengan dominasi warna pink dan warna gemes lainnya, jadi wajib banget nih pake outfit kece biar makin hits foto-foto kalian nanti. Di dekat area kolam renang juga tersedia lumayan banyak kursi dan meja payung untuk tempat duduk atau kita yang mau menunggu si kecil berenang. Tapi kalau pas hujan, tempat untuk istirahatnya menurut aku sih masih kurang. Apalagi kalau pengunjung yang datang tuh bejibun. Untuk fasilitas tempat duduk ini free ya guys. Warnanya juga gemes banget, pink-pink gitu. Next, kita lanjut ke kolam arusnya. Kedalaman kolam ini 80 cm, yang bawa anak-anak harus tetap dalam pendampingan ya. Kolam arus ini tuh cocok buat kalian yang mau ngecil atau santuy gitu. Arusnya tuh lumayan besar, jadi enak nih buat santai di atas ban sambil mengikuti arusnya. Saran dari aku, kalau kesini enaknya sore ya. Sekitar pukul 3 sore atau di atas 4 sore guys. Supaya nggak terlalu panas karena di Jipitung, Bekasi tuh kalau di atas jam 10 siang panasnya tuh bakalan nampol banget. Buat kalian yang mau berenang beneran, tapi tetap fun, bisa coba kolam semi olimpiknya. Kedalaman kolam ini tuh 1,2 meter. Di sini juga banyak petugas kebersihannya, jadi areanya tuh selalu bersih. Tiap sudut dari Tropicana Waterpark emang seestetik dan Instagram mobile banget. Pokoknya, Waterpark ini bisa dinombatkan sebagai kolam renang terestetik di Jipitung yang wajib kalian coba. Di sebelah sini ada stand yang jual makanan dan juga minuman. Nggak perlu khawatir, harga-harga menunya tuh masih standar. Di sini ada nasi fried chicken, popcorn, sosis, pot mie, indomie. Dan untuk harga indomie goreng tuh 15 ribu rupiah. Nasi fried chicken sekitar 24 ribu. Nasi bento 19 ribu. Dan untuk burger 25 ribu. Untuk range harga makanan masih affordable ya, menurut aku. Kisaran 15 sampai 20 ribu rupiah. Untuk tempat duduknya, hanya ada pilihan di outdoor aja ya. Untuk tempat belas outdoornya, ada di sebelah sini. Di sini tuh ada 3 shower. Terus di dalam sini ada 1 bilik. Oke, sekarang kita akan lanjut eksplor untuk kolam renang satu lagi yang lokasinya tuh berada di area indoor guys. Fasilitas kolam indoor ini cocok untuk anak-anak dengan kedalaman yang aman untuk balita. Pastinya orang tua juga nggak perlu khawatir anaknya kepanasan saat berenang di siang bolong. Wahana permainannya juga menarik dan cukup banyak ya. Ada persotannya, terus ada jebatan goyang. Ada juga banyak pancuran dari atas, terus ada handboot juga. Di sini sih, si kecil bakalan betah dan happy. Overall, Tropicana Waterpark Cibitung ini bisa menjadi destinasi wisata keluarga karena memiliki berbagai kolam menarik dan estetik. Ada kiddie pool, indoor pool, semi olimpik, dan pastinya ada banyak spot-spot-foto lucu yang bisa jadi spot-foto hit sekalian. Untuk air kolamnya juga bersih dan nggak bau. Di dekat kolam indoor ini juga ada stand makanan lagi dan juga toko merchandise. Nah, buat yang mau ngadem sambil istirahat makan, bisa coba di area ini ya. Menurut aku sih tempatnya lebih nyaman ketimbang di area outdoor tadi. Untuk range harga menu makanan dan minumannya masih sama, kisaran Rp15.000 sampai dengan Rp20.000. Di sini juga sudah tersedia cukup banyak menunjuk arah ya, jadi kita nggak bakalan bingung. Di sebelah sini untuk area lockernya guys. Lockernya menggunakan sistem kunci, jadi bisa kita buka-tutup semaunya. Dan waktunya untuk seharian dengan hanya 1 kali bayar aja. Oh, nomornya Rp20.000, ada depositnya Rp20.000. Nanti setelah pemakaian lockernya, depositnya akan kembali lagi Rp20.000. Oh, berarti cuma deposit doang Rp20.000 ya? Iya, untuk penjualan-jualan, menjamin kebilangan kunci. Makasih ya. Untuk musolanya, bersih dan nyaman. Terus untuk fasilitas lain, seperti toilet dan ruang bilas juga bersih dan terpisah antara pria dan wanita. Di sini ada juga ruang lakasi, jadi buat busui aman ya. Menuju ke pintu keluar, kita nantinya akan melewati ramayana department store. Jadi setelah kita selesai berenang, kita bisa sekalian lanjut mampir belanja di sini. Oke guys, sekian review jujur dari aku untuk Tropicana Waterpark Cipitung Bekasi. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax